Hotbah dari mantan ketua KPU Hashim Ashari kembali menjadi sorotan netizen seusai dirinya dipecat karena kasus asusila. Hotbah itu dilakukan dalam momen salat idul adha di hadapan Presiden Jokowi pada Senin 17 Juni 2024. Dalam hotbah tersebut, Hashim Ashari menyinggung soal sifat kebinatangan. Beberapa sifat kebinatangan tersebut adalah sombong, selalu benar, memperlakukan seseorang sebagai mangsa hingga menyebarkan fitnah dan berambisi. Kini, banyak yang kemudian berkomentar negatif menanggapi hotbah dari Hashim Ashari. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memberhentikan Hashim Ashari dari jabatan ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum. Fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa Hashim Ashari melakukan tindak asusila terhadap CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haak, Belanda. Terima kasih telah menonton!